Timnas Indonesia terpaksa tidak bisa memainkan Elkan Bagot pada ajang piala AFF kali ini, hal tersebut dikarenakan Elkan Bagot ingin fokus mendapatkan menit bermain dari klubnya yaitu Gillingham FC. Isu tersebut telah dikonfirmasi oleh pelatih Gillingham FC, Neil Haris, mengisyaratkan Elkan Bagot tidak akan bergabung dengan Timnas Indonesia saat piala AFF 2022. Pada awalnya Elkan Bagot akan dilepas Gillingham FC jika Timnas Indonesia lolos ke babak semifinal piala AFF 2022. Akan tetapi, rencana tersebut tampaknya tidak akan terlaksana. Neil Haris mengatakan bahwa Elkan Bagot memilih untuk tetap tinggal bersama Gillingham FC. Saya akan selalu mendukung pemain saya dengan apa yang ingin mereka lakukan. Elkan membuat keputusan bahwa dia ingin bertahan, dia didukung dengan baik oleh Ipswich dan didukung oleh kami, kata Neil Haris dikutip dari Ken Online, Kamis tanggal 15 Desember 2022. Neil Haris sendiri membantah apabila disebut menghalangi Elkan Bagot memperkuat Timnas Indonesia di piala AFF 2022. Juru taktik berusia 45 tahun itu bahkan mengaku akan mendukung penuh jika Elkan ingin gabung Timnas Indonesia. Jika Elkan ingin pergi, saya dan orang-orang di Ipswich Town akan mendukungnya dan memahami itu juga, ujarnya. Tetapi Elkan membuat keputusan sendiri adalah hal istimewa dipanggil oleh negara Anda, tapi dia Elkan merasa yang terbaik baginya untuk bertahan dan bermain sebanyak mungkin di level ini, imbuhnya. Gillingham FC memang dihadapkan dengan jadwal padat di periode akhir tahun ini. Selain Ligtu, Gillingham FC juga akan berhadapan dengan Wolverhampton dalam ajang Karabao Cup pada Rabu tanggal 21 Desember tahun 2022. Gillingham FC juga akan berhadapan dengan Leicester City di ajang FA Cup pada tanggal 7 Januari tahun 2023.